Al-Fatihah 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 dalam pembagian harta waris itu adalah hubungan antara pewaris yang meninggal dengan ahli waris dari keluarganya yang masih hidup tapi kalau saya tanya nih, jama sekalian kira-kira disini kalau disuruh milih mau milih jadi pewaris dulu atau jadi ahli waris? pilih yang mana bu? mau jadi pewaris yang meninggal atau ahli waris yang menerima harta waris? kalau disuruh milih, mau mana yang didahulukan? jawabannya pak, kita gak bisa milih kenapa kita tidak bisa milih? karena kematian rahasia Allah tetapi sesuatu yang rahasia namun pasti terjadi kata Allah SWT kan kalau sudah datang ajalnya kita gak bisa memajukan atau memundurkan makanya belajar ilmu waris itu jama sekalian, tidak menunggu umur tua karena kita tidak bisa menjamin kita masih hidup ketika keluar dari tempat ini jadi belajar ilmu waris itu belajar ilmu tentang persiapan menuju kematian yang merupakan rahasia Allah SWT artinya kita yang punya harta kalau kita meninggal ya kita harus mempersiapkan diri harta kita akan diwariskan dengan cara yang baik kepada ahli waris kita sebaliknya ketika kita punya keluarga maka keluarga kita ini yang kemudian meninggal tentunya kita yang menjadi ahli warisnya juga harus tahu berapa atau apa yang menjadi hak yang bisa kita ambil nah jadi sekali lagi bicara tentang ilmu waris itu tidak bicara nunggu umur tua tapi bicara nunggu kapan kita meninggal dan perkara paling penting yang harus kita siapkan adalah karena kematian itu sesuatu yang kita tidak bisa prediksikan maka setiap waktu kita harus bersiap nah salah satunya mempersiapkan diri mempelajari ilmu waris ini maka jangan sampai ini zaman sekalian kita kemudian tiba-tiba kodarullah meninggal tidak mempersiapkan apa yang nanti akan diberikan atau akan dibagikan oleh ahli waris kita akhirnya mereka pak kemudian melakukan kesalahan gara-gara kita tidak bersiap maka kita termasuk ikut bertanggung jawab jadi bayangkanlah zaman sekalian ya kalau kita meninggalnya tiba-tiba misalnya pak kemudian harta kita akan dibagi oleh ahli waris kita rupanya ahli waris kita ini tidak membaginya sesuai dengan ketentuan Allah maka di alam barzahnya bisa saja Allah mempelihatkan CCTV dimana keluarga-keluarga yang kita tinggalkan itu saling berkonflik gara-gara masalah harta waris nah siapa yang kemudian disalahkan ya selain keluarga kita ya kita sendiri yang tidak mempersiapkan diri makanya jangan kita berpikir meninggal selesai jadi bisa jadi malah kita ketika meninggal malah menimbulkan atau membawa suatu bencana kepada keluarga kita dalam suatu hadis sama sekalian dalam riwat Imam Tirmizi Nabi SAW pernah mengatakan kata Nabi SAW ada seseorang yang sudah beramal soleh selama 60 tahun lamanya dan itu adalah batas umur kebanyakan manusia 60 tahun antara 60 sama 70 tahun kata Nabi ada yang sudah beramal soleh selama 60 tahun lamanya pak tapi kemudian apa yang terjadi summa yahduruhul mautu fayudurwani bil wasiyati fayadukulunar kata Nabi SAW lalu dia kemudian membuat suatu wasiat yang keliru yang mana wasiat atau pesan terakhir ini tadi berpotensi menimbulkan kemudorotan kepada ahli warisnya dan akhirnya ahli warisnya berkonflik dan karena sebab inilah si pemberi wasiat yang tadi meninggal akhirnya masuk neraka seakan-akan 60 tahun dia beribadah itu menjadi sia-sia satu contoh nih pak ya saya pernah mengalami bukan mengalami sih saya pernah dimintai konsultasi masalah waris ini pak ini salah satu contoh hadis ini kemudian terjadi di masa ini jadi pak pernah saya dimintai oleh empat bersaudara semuanya laki-laki menyelesaikan tentang masalah harta waris yang ditinggalkan oleh orang tuanya dalam wujud satu unit rumah nah jadi akhirnya ketika saya dapat berita atau saya dapat informasi tentang kasus warisnya seperti itu saya bilang ya insya Allah nanti saya datang ke sana gak nyampe satu menit selesai karena sebenarnya pembagian warisnya mudah pak kenapa? karena akhirnya saya datang ke sana ya karena harta warisnya cuma satu unit rumah ahli warisnya hanya empat bersaudara semuanya laki-laki berarti pembagiannya gimana pak? sama rata selesai kan? gak nunggu satu menit selesai gitu pak saya katakan udah bagi sama rata gitu kan? karena semuanya laki-laki ya berarti kan masing-masing dapat 25% kan? nah setelah selesai saya sampaikan kayak gitu pak tiba-tiba anak bungsunya mengangkat tangan ustad saya mohon maaf mau tanya ya silahkan pak kalau ada hal yang perlu ditanyakan akhirnya mengawali ucapannya kayak gini pak dulu ustad ya sebelum bapak saya meninggal nah udah mulai nih pak kepikiran nih ini kayaknya masalah nih masalah apa? ini kayaknya ada konflik ini gitu ya kenapa masalahnya? dulu sebelum bapak saya meninggal pas saya sedang berdua di kamar bersama dengan bapak saya yang sakit bapak saya pernah ngomong ngomong apa pak? ngomongnya adalah rumah ini untuk kamu ah udah nih pak akhirnya apa yang terjadi? berarti kan dia mengklaim bahwa rumah itu sudah dihibahkan kepada dia tanpa sepengetahuan siapa? tiga saudaranya yang lain pak akhirnya apa yang terjadi? kira-kira tiga saudara yang lain mau gak mengaku itu? nah ini akhirnya terjadilah konflik nah tentunya dalam konteks ini pak yang ingin saya tegaskan termasuk yang bersalah si bapak ini tadi seandainya betul dia ngomong bahwa rumah itu milih anak bungsunya kenapa? karena dia tidak mempertimbangkan kalau dia nanti meninggal ini kira-kira terjadi gak konflik antara empat bersaudara ini tadi makanya jangan sampai ini ya kita ketika masih hidup sehat bugar masih produktif kita tapi tidak mempersiapkan diri apa yang nanti akan diberikan kepada ahli walis kita karena kita kemudian tiba-tiba Allah takdirkan meninggal makanya Nabi SAW juga menyebutkan dalam suatu hadis pak diantara tanda-tanda hari kiamat itu adalah kematian yang mendadak artinya kita kemudian tidak siap untuk mempersiapkan segala hal sebelum kita meninggal nah maka pada siang hari ini ya dengan adanya kita belajar ilmu walis ini mudah-mudahan menjadi satu hal untuk membuka cakrawala kita sekaligus memberikan pemahaman kepada kita untuk mempersiapkan diri apakah aharta waris dari orang tua kita yang mungkin sudah meninggal yang lalu gitu ya ataupun nanti ketika kita akan meninggal nah tapi jangan sekalian karena pembahasan ilmu waris ini sebenarnya sangat luas sekali pak saya pribadi telah menulis satu buku ya kurang lebih sekitar 300an halaman yang mana ini hasil dari pembelajaran saya secara formal sebenarnya di kampus kurang lebih sebanyak 2 semester di kampus itu saya belajar 2 semester di pesantren saya belajar 2 tahun kelas 2 sama kelas 3 alia jadi kurang lebih ini adalah materi yang sebenarnya diajar kedua semester itu berarti berapa tahun mbak 2 semester 1 tahun ya maka gak mungkin kan ini diajarkan sampai jam 1 makanya hari ini saya mungkin tidak akan membahas secara detail segala hal terkait dengan Vicky Waris tapi hal yang ingin saya sampaikan itu adalah terkait dengan apa pentingnya sih kita belajar ilmu ilmu waris apa saja kira faktor-faktor yang membuat kita penting belajar ilmu waris artinya setelah dari sini sih saya berharap mungkin nanti jamaah sekalian kalau ada kesempatan belajar sama siapa saja pak ya itu ambil kesempatan itu tidak mesti di majelis ini karena bisa jadi mungkin di majelisnya ada ustadz yang paham ilmu waris nah itu bisa dia belajar dalam arti belajar ilmu ini kalau kita berkesempatan ambil kesempatan itu dengan baik maka kita akan mengetahui apa saja urgensi kita belajar ilmu waris tapi sebelum masuk kepada urgensi belajar ilmu waris ini jaman sekalian nah ini saya akan posisikan dulu ya biar kita juga sistematis memahami konsepnya bahwa ilmu waris itu di dalam ilmu fikih merupakan salah satu pembahasan dalam bab fikih muamalah khususnya terkait dengan interaksi keluarga yang disebut dengan istilah ahwal syaksiyah jadi ini gambaran adanya dua bab besar di dalam ilmu fikih ada bab ibadah ada bab muamalah jadi bab ibadah itu adalah bab yang mengatur hubungan antara Allah dengan hamba secara vertikal tapi kalau bab muamalah yang mengatur hubungan antara manusia nah pembagian harta waris itu di dalam hukum Islam masuk bagian dari fikih keluarga pak karena ya seseorang itu bisa disebut pewaris dan ahli waris karena punya hubungan keluarga kan kita gak bisa pak misalnya ada tetangga kita meninggal daftar jadi ahli waris kan gak mungkin pak bisa gak? kecuali kalau yang meninggal tetangga kita itu bapak kita sendiri gitu pak itu ahli waris gitu ya jadi artinya kalau nanti kita bertanya siapa sih yang menetapkan seseorang itu sebagai ahli waris pak? dalam Islam jawabannya adalah sang pemilik harta sesungguhnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala makanya tidak bisa kita mengatur siapa menjadi ahli waris kita gak bisa pak itu yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua dari sisi pembahasan ilmu fikih keluarga ini pak fikih keluarga juga bisa kita bedakan menjadi tiga dimulai dari bapak pernikahan dan berakhir dengan pembahasan harta waris kata Syewa Bazuhaili li tunadzi ma'ala kotal insan biusratihi badaan bizawad wantihaan bitasfiatil miros jadi fikih keluarga itu adalah hukum Islam yang mengatur interaksi keluarga dimulai dari pernikahan berakhir dengan pembagian harta waris namun di tengah-tengahnya akan ada potensi kemungkinan terjadinya perceraian makanya jaman sekalian antara laki-laki perempuan pak yang tidak punya hubungan nasab pada dasarnya kan tidak bisa saling mewarisi kan kecuali mereka punya ikatan pernikahan tapi kalau kemudian pak istrinya diceraikan lalu tiba-tiba suaminya meninggal setelah diceraikan pak karena menyesal karena menyesal terlanjur menceraikan akhirnya meninggal gitu maka istrinya tadi termasuk bisa dapat hak waris gak ketika sudah diceraikan jawabannya tergantung kalau setelah diceraikan istrinya masih dalam masa iddah masih berhak tapi kalau masa iddahnya sudah selesai lalu suaminya meninggal maka baru tidak berhak dia dapat hak waris makanya selama masa iddah itulah suami pak boleh rujuk kepada istrinya tanpa harus mengulangi akad nikah jadi iddah itu adalah masa dimana seseorang akan mengintropeksi perceraian yang mereka lakukan bisa merujuk atau bisa kemudian ketika meninggalnya saling berbagi harta waris sebaliknya begitu juga ketika diceraikan kemudian masih dalam masa iddah istrinya meninggal kalau dia punya harta ya suaminya masih berhak mewarisi tapi yang paling penting kita pahami bahwa yang namanya hak saling mewarisi itu selain adanya hubungan nasab juga adalah hubungan pernikahan tapi pak hubungan nasab tidak akan muncul kalau tidak dimulai dari pernikahan konsep anak orang tua kan itu munculnya gara-gara ada apa pernikahan gitu makanya sebelum bicara waris hakikatnya dimulai dulu dari pernikahan itu makanya kalau kita memahami Viki keluarga itu apa yang dibahas ya ini dari pernikahan sampai pembagian harta waris baik kemudian dari sisi pembahasannya pak nah ini kalau ini sih daftar isi ya daftar isi dari buku yang saya tulis kalau daftar isi dari buku yang saya tulis itu saya bagi Viki waris menjadi 5 bab ya tapi hari ini mungkin kita hanya akan membahas ini pertanyaan tentang mengapa kita wajib belajar ilmu waris kalau untuk berikutnya ini sifatnya teori-teori dan juga ya sifatnya praktek-praktek kasuistik lah ya yang kemudian nanti bagaimana cara membaginya termasuk juga kasus-kasus yang mungkin jarang terjadi zaman sekalian di dalam ilmu waris juga dibahas misalnya kasus munasakot munasakot ini yang kalau poin kelima itu pak jadi kasus munasakot itu adalah pembagian harta waris ketika belum dibaginya harta sebagian ahli waris ada yang meninggal jadi misalnya ada seorang meninggal harusnya kan yang hartanya diwariskan kepada keluarga yang masih hidup ya tapi sebelum dibagi beberapa tahun berikutnya kemudian salah satu anaknya meninggal nah itu namanya disebut munasakot makanya dulu saya pernah juga pak pengalaman ditanyai oleh seseorang dari daerah Tanggrang gitu ya itu daerah Cipondoh itu pernah nanyanya kayak gini jadi ketika saya bahas tentang Vicky Waris itu ada seseorang datang pak menanyakan kepada saya tentang cara pembagian harta waris buyutnya yang keempat jadi dia ini posisinya cicit nih pak cicit cucu bapak kakek buyut kenapa? karena dulu buyutnya itu berwasiat ketika tanah masih luas gak perlu ada surat-menyurat gitu kan wasiat buyutnya itu kayak gini kalian anak-anakku bagilah harta yang aku tinggalkan berupa tanah ini tanpa harus kalian miliki jadi apa bareng-bareng tinggal di tanah tersebut jadi bareng-bareng itu artinya gak jelas ini ini pembagiannya kayak gimana gitu kan namanya bareng-bareng sampai level apa level kedua level ketiga ya semakin banyak apa orangnya kan ketemu dengan pasangan baru dan seterusnya mereka menikah barulah kemudian yang nanya bagaimana cara membagi harta warisnya itu di level cicit ini dalam konteks seperti ini wah saya bingung tuh jawabnya kayak gimana pak kenapa? karena hadir telusur itu cicit berapa orang diatasnya berapa orang berapa orang gitu ya sampai ketemu si pewaris pertamanya gitu nah tapi kalau di dalam hukum waris Islam teknik bagaimana membagi harta waris ketika sebagian ahli warisnya meninggal itu kemudian apa namanya dibagi itu namanya disebut munasakot bahkan di dalam Islam pak janin termasuk berhak dapat warisan jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki seorang suami ya meninggal istrinya dalam kondisi hamil berarti kan si janin ini sudah ada ketika bapaknya meninggal kan itu berhak dapat warisan jadi artinya ada beberapa kasus pembagian warisan yang sifatnya ini mungkin tidak berlaku umum gitu ya tapi terjadi atau ada juga kasus Gorko Wahadema pak yang ketiga Gorko Wahadema itu kasus pembagian warisan ketika misalnya antara suami istri meninggalnya bersamaan karena kecelakaan misalnya jadi tidak diketahui nih siapa yang meninggal lebih awal atau musibah-musibah besar yang satu keluarga semuanya meninggal nah itu bagaimana cara saling membagi harta waris diantara mereka yang meninggal bersamaan ini nah itu namanya disebut Gorko Wahadema lalu ada kasus Mafkut ya kalau Mafkut ini terkait dengan ketika seseorang hilang bukan Bang Toyip ya kalau Bang Toyip masih pulang setahun sekali nah ini hilang jadi ada musibah misalnya musibah pesawat gitu kan kecelakaan tapi setelah dievakuasi sama Basarnas tidak ditemukan jasadnya berarti kan ada dua kemungkinan nih bisa jadi masih hidup bisa jadi sudah meninggal nah pertanyaannya apakah keluarganya bisa membagi harta waris ketika nasib orang yang dianggap meninggal ini belum pasti gitu ya maka jawabannya nanti ada konsepnya namanya mafkut ya itu ada konsepnya seperti itu ada khunsa juga yang kelima Pak khunsa itu artinya adalah pembagian harta waris kalau ahli waris itu berkelamin ganda karena di dalam Islam itu kelamin laki-laki sama perempuan haknya berbeda nah bagaimana kalau dia punya dua kelamin ganda itu juga akan jadi persoalan dan yang terakhir ada pembahasan namanya zawil arham jadi zawil arham itu kerabat yang bukan ahli waris misalnya kerabat yang bukan ahli waris itu seperti bibi saudara orang tua kita Pak saudara orang tua kita yang jadi ahli waris itu cuma paman saja dari jalur ayah ya ada pun bibi dari jalur ayah dan paman bibi dari jalur ibu itu bukan ahli waris namanya disebut zawil arham nah zawil arham ini memungkinkan dapat harta waris tapi dengan syarat semua ahli warisnya sudah gak ada nah itu maka ada pembahasan zawil arham tapi biasanya jauh lah kalau zawil arham itu ya karena biasanya ada ahli warisnya dulu baik nah ini jadi ini secara umum nih ya bagaimana pembahasan fikir war dari awal sampai akhir tapi sekali lagi karena ini sangat luas pembahasannya dan waktu kita juga terbatas saya hari ini akan menyampaikan beberapa poin ya alasan kenapa sih kita ini saya katakan sih bukan perlu ya malah harus dan wajib belajar ilmu waris jadi untuk memotivasi agar kita mencari banyak kesempatan belajar ilmu waris ini dimanapun kita berada siapapun yang bisa kita ambil ilmunya maka ambillah kesempatan ini jadi setidaknya jamah sekalian ada sembilan alasan kenapa kita mesti belajar ilmu waris alasan yang pertama ini alasan yang sifatnya akidah dan iman karena ada persoalan serius nasib kita nanti di akhirat kalau kita mengabaikan apa namanya hukum waris islam ini yaitu adanya ancaman kekal di neraka bagi mereka yang menganggap sepilih urusan waris dan kemudian tidak mau menjalankannya jadi ini bukan urusan dunia saja terkait dengan pembagian harta antar manusia tapi berpotensi menjadi masalah di akhirat karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah an-nisa ayat 11 sampai 14 ini berbicara panjang lebar tentang hukum waris di ayat ke sebelasnya Allah mengatakan Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka atau harta waris anak-anakmu kalau ada laki-laki perempuan pembagiannya 2 banding 1 seterusnya nanti Allah menyebutkan Pak di ayat yang ke-12 tentang pembagian harta waris antara suami istri lalu pembagian harta waris antara orang tua dan anak sampai di ayat yang ke-14 Allah tutup dengan firmannya dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan dan aturannya dalam masalah apa? waris karena konteks sebelumnya masalah waris apa ancamannya? dimasukkan ke dalam neraka bukan hanya dimasukkan kekal di dalamnya dan di dalamnya dia mendapatkan siksa yang sangat menghinakan jadi artinya kita ini orang-orang yang beriman kepada hari pembalasan Pak ini tidak menganggap sepilih ini urusan waris ini maka sekali lagi belajar ilmu ini menjadi sangat penting sekali kemudian yang kedua jaman sekalian alasan kedua kenapa belajar ilmu waris ini penting karena Allah jelaskan sangat rinci Pak di dalam Al-Quran kita Pak kalau belajar tentang tata cara sholat di dalam Al-Quran itu tidak sangat rinci paling kita menemukan dalam Al-Quran Allah berfirman kita dapati detail-detail praktek sholat itu kan dalam hadis malah Nabi katakan sholat itu dimulai dari takbir diakhiri dengan salam tapi rinciannya gak ada disebutkan di dalam Al-Quran namun berbeda dengan masalah hukum waris ini jaman sekalian silahkan bisa dibaca dalam surat An-Nisa dari tadi ayat 11 sampai 14 dan di akhir surat An-Nisa yang mana di akhir surat An-Nisa itu bicara tentang hak waris saudara itu Allah detail sekali menyebutnya Pak dan ayatnya cukup panjang artinya mengisyaratkan kepada kita ketika Allah subhanahu wa ta'ala merinci hukum-hukum waris ini menunjukkan pentingnya belajar ilmu waris kenapanya mas kalian karena diantara prinsip ajaran Islam itu Pak Islam menghendaki tidak ada konflik antar manusia dan masalah waris itu salah satu penyebab konflik bahkan konfliknya bukan hanya antar manusia yang bisa jadi tidak punya hubungan Pak tapi bisa memutus silatur rahim jadi maka belajar ilmu ini menjadi sangat penting baik kemudian yang ketiga alasan berikutnya adalah ada perintah khusus seperti yang tadi saya sampaikan di awal ada perintah khusus untuk kita belajar ilmu waris jadi kalau kita tidak belajar ya sebaiknya kita belum mengamalkan diantara ajaran Nabi Muhammad yang itu perintah ta'allamul fara'idho wa'allimuha kata Nabi belajar ilmu waris dan bahkan ajarkanlah bukan belajar saja nih Pak kita punya kewajiban mengajarkan juga maka hari ini saya sudah menunaikannya Pak nah tinggal bawa Pak sekalian jadi kan belajar dulu baru bisa mengajarkan gak mungkin bisa mengajarkan kalau belum belajar ya mustahil gitu kan kata orang Arab faqidus syai'ila yu'ti kata orang Arab orang yang tidak memiliki tidak bisa memberi jadi gak mungkin kita bisa mengajarkan kalau kita tidak belajar baik kemudian yang keempat jaman sekalian Sayyiduna Umar bin Khattab r.a itu mengatakan Pak belajar ilmu waris sejajar belajar Al-Quran belajar Al-Quran itu penting ya maka belajar ilmu waris yang disejajarkan juga sangat penting kata Umar bin Khattab ta'allamul fara'idu wa sunnah kamata ta'allamuna Al-Quran belajarlah ilmu waris dan sunnah Nabimu sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran makanya saya itu membayangkan Pak ya kalau di masjid-masjid itu kan rata-rata ada TPA Pak ya apa TPA itu Pak yang pastinya bukan tempat pembuangan akhir ya atau tempat pembuangan anak taman pendidikan Al-Quran saya membayangkan Pak harusnya setiap masjid itu ada TPW taman pendidikan waris jadi minimal Pak minimal setiap masjid itu minimal ada satu orang ahli yang aktif di dalam masjid tersebut menjadi tempat bertanyaannya masyarakat tentang hukum waris kenapa aja mas kalian ya sebab Pak yang namanya kematian kan rahasia Allah tadi ya rata-rata di masjid itu kan punya keranda jenazah rata-rata masjid itu kan ngurusin tuh jenazah tetangga-tetangga masjid yang meninggal Pak ya tapi kadang yang banyak dilupakan Pak setelah meninggal mau ngapain untuk keluarganya kalau mereka nanti menunda-nunda pembagian harta waris Pak ujung-ujungnya seperti kasus yang tadi saya sebutkan buyutnya dipersoalkan oleh siapa cicitnya belum lagi nanti ada orang baru misalnya gini contohnya Pak ya seorang laki-laki meninggal ahli warisnya istrinya dengan anaknya tapi gak dibahas-bahas pembahasan warisnya Pak istrinya nikah lagi coba kayak-kira berpotensi jadi masalah gak itu harta yang ditinggalkan almarhum suaminya bermasalah kenapa? karena ada orang baru yang masuk apalagi kalau orang baru ini kemudian apa ada keinginan ingin muasai harta mantan suami dari bukan mantan almarhum dari suami dari sang istri tersebut dan potensi yang paling besar anak yang ada bisa terdolimi gara-gara apa? menunda-nunda pembagian harta waris dan kenapa menunda-nunda ini terjadi? salah satunya bisa jadi tidak ada tempat untuk kita tanya gimana cara baginya makanya disini saya membayangkan harusnya setiap masjid itu ada sebenarnya Pak di negara kita ada tapi menurut saya kurang produktif apa namanya Pak? KUA kantor urusan agama tapi masalahnya di masyarakat kita khususnya para bapak-bapak ini ya kalau datang ke KUA pasti dicurigai sama istrinya betul gak Pak? paling tidak kan kalau datang ke KUA yang dicurigai dua hal ya mau nikah lagi atau buka cerai mereka cuma dua padahal Pak KUA itu konsultan resmi tentang masalah waris mereka punya hak formal untuk memberikan konsultasi waris tapi coba kita lihat di masyarakat kita Pak kira-kira KUA menjemput bola atau nunggu masyarakat nanya nunggu kan nah ketika nunggu masyarakat pada gak tahu kapan mau ditanya nah ini yang jadi masalah makanya orang-orang mohon maaf yang seperti saya ini Pak yang sebenarnya tidak punya hak sertifikasi konsultasi waris akhirnya ya berperan untuk bisa menyebarkan ilmu ini tapi kalau misalnya bapak-bapak bertanya ini saya kalau mau dapat formal catatan yang punya stempel negara ini dalam pembagian hata waris keluarga saya bagaimana? datangnya ke ke KUA nah nanti kalau sudah datang KUA kalau mau kemudian kepemilikannya legal datang ke notaris biasanya kayak gitu untuk melegalkan hak masing-masing ahli waris tapi kita sekarang dalam kontek belajarnya Pak bukan dalam kontek jadi makanya saya pernah Pak dimintai konsultasi waris masih aja gak kekah gitu kan yang konsultasi tadi Pak sampai akhirnya minta Ustadz bisa gak Ustadz jadi saksi ahli di penghadilan terkait dengan warisan kami yang kami konflik ini atau misalnya bisa gak tanda tangan Ustadz ini punya kekuatan hukum ya gak bisa loh saya gak punya sertifikatnya jadi minta sertifikatnya kemana? ke KUA dan ibu-ibu jangan curiga jangan suuzon nih kalau suaminya ke KUA baik ini yang keempat yang kelima alasannya kelima dicabutnya ilmu waris sebagai salah satu prediksi akhir zaman jadi Nabi Muhammad SAW itu sampai mengatakan Pak salah satu tanda diantara tanda hari kiamat itu akan dekat adalah ilmu waris yang dicabut tidak ada lagi yang belajar kata Nabi SAW ta'alamul fara'idho wa'allimuha fa'innahu nisful ilmi wahuwa yunsa belajarlah ilmu waris dan ajarkanlah karena sesungguhnya ia setengah ilmu dan dilupakan wahuwa awwalu awwalu syai'in yunza'u min ummati dan ini ilmu yang pertama kali dicabut dari ummatku kata Nabi SAW makanya saya sambil bercanda sering mengatakan begini Pak tapi ini candanya yang benar Pak kalau Bapak Ibu sekalian mau menunda hari kiamat maka belajarlah ilmu waris karena selama ilmu ini masih dipelajari berarti hari kiamat semakin semakin jauh tapi kalau semakin banyak yang buta dengan ilmu waris siapkan itu tanda-tanda akhir zaman nah coba saya tes ini ini sudah dekat gak dengan akhir zaman ini saya tes tentang kasus waris ini Pak kalau pada gak bisa jawab wah berarti memang tanda hari kiamat ini kasusnya sudah ada aja kasus dari pertanyaan yang tadi kita yang kita jadikan tema hari ini Pak kalau saudara itu menguasai harta waris ini bisa benar bisa salah Pak karena memang pada dasarnya saudara itu ahli waris sebenarnya tapi saudara itu menjadi ahli waris ada syarat nah pertanyaannya kapankah saudara bisa mendapatkan hak waris dari saudaranya yang meninggal dan berapa haknya dua nih pertanyaannya Pak kapan saudara bisa mengklaim hak waris secara hukum Islam ya dan berapa hak yang dia bisa terima C itu sampai tiga kalau gak ada yang jawab berarti tanda hari kiamat memang sudah apa Pak syaratnya sebutnya aja dua kata aja dua kata aja artinya jawabannya dengan dua kata dua pertanyaannya dengan dua kata atau tiga lah tambahin tiga kata untuk pertanyaan pertama cukup dua kata pertanyaan kedua satu kata apa kayaknya tanda hari kiamat benar ini tanda hari kiamat benar ini nah ini siap-siap beramah soal banyak-banyak lah Pak karena hari kiamat sudah semakin dekat jadi saudara itu bisa dapat hak waris syaratnya adalah almarhum tidak punya anak almarhum tidak punya anak selesai jadi kalau almarhum punya anak gak bisa saudara mengklaim tapi kalau almarhum tidak punya anak baru saudara bisa mengklaim tapi itu pun haknya tidak 100% saudara ketika sesama saudaranya meninggal maka saudara ini tadi Pak dapat hak warisnya berapa sebenarnya sih tergantung saudaranya juga ini laki-laki itu perempuan kan nanti beda nih kalau saudaranya semuanya laki-laki dia bisa dapat 3 per 4 yang mana istri almarhum hanya 1 per 4 saja saudaranya itu 3 per 4 bagi sama rata antara mereka cowok bayangkan nih ibu-ibu sekalian ya kalau saudara dapat 3 per 4 istri cuma dapat 1 per 4 biasanya kalau suami meninggal yang nguasih harta siapa? istri mau gak berbagi 1 per 4 sama 3 per 4 sama saudara almarhum? ini masalah juga gitu kan makanya ini para suami wahai para suami yang Allah takdirkan belum punya anak sebelum meninggal banyak-banyak alakasih harta ke istri karena hak istrimu hanya 1 per 4 sedangkan sisanya untuk saudara maka solusinya adalah ketika masih hidup sudah penuhi kebutuhan istri itu namanya hibah namanya itu solusinya tapi kalau kita punya anak laki-laki Pak gak usah khawatir karena saudara kita gak dapat hak waris jadi saudara itu haknya lebih besar nah pertanyaan berikutnya gini Pak kenapa saudara kok haknya lebih besar daripada istri? kan 3 per 4 tadi kan? kenapa saudara lebih besar haknya daripada istri? karena hubungan nasab tidak ada istilah mantan saudara tapi istri ada maka kekuatan nasab di dalam istri lebih kuat daripada kekuatan ikatan pernikahan nah itu jadi maka sekali lagi ya terbukti memang hari kiamat sudah semakin dekat tapi insya Allah nih kalau kita belajar Pak kita tunda kita tunda walaupun kita gak tahu kapan hari kiamat terjadi baik nah kemudian yang berikutnya sama sekalian yang ke 6 ya belajar ilmu waris ini adalah untuk mencegah seorang muslim yang tentunya imannya benar itu memakan harta haram tanpa dia sadari karena banyak sekali yang sebenarnya dia tidak berniat Pak memakan harta haram tapi karena tidak tahu ilmunya jatuhlah kepada memakan harta haram saya kasih contoh sederhana begini ya Pak sekalian memakan harta anak yatim termasuk dosa besar gak Pak? sebesar kan? Allah mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa dan ini Pak ayat tentang makan harta anak yatim ini berdekatan dengan ayat tentang waris Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan harta anak yatim itu dia telah memakan harta secara volim yang memasukkan ke dalam perutnya api neraka nah ini satu persoalannya Pak yang kedua mungkin gak yang makan harta anak yatim itu adalah ibu kandungnya sendiri atau bapak kandungnya Pak mungkin makanya kita kalau bicara makan harta anak yatim jangan selalu berpikir orang lain yang gak ada kaitan dengan sang anak bisa jadi pemakan harta anak yatim itu bapak ibunya yang dimakan adalah harta anaknya contoh kasus misalnya ya seorang laki-laki meninggal dia meninggalkan harta waris misalnya biar kita enak biar kita enak ngitungnya Pak anggaplah harta warisnya 8 triliun karena kalau cuma 10 ribu ya males ngitungnya Pak 8 triliun biar enak ngitungnya dan ngepas jadi seorang laki-laki meninggal hartanya 8 triliun ahli warisnya cuma 2 orang satu istrinya dua anak laki-lakinya umurnya masih 5 tahun coba bayangkan dalam hukum islam istri itu dapat hak sepedelapan silahkan cek dalam surah nisa ayat 12 istri hanya dapat sepedelapan sisanya untuk sang anak umur 5 tahun tadi berapa 7 per 8 artinya dari 8 triliun itu tadi istrinya hanya dapat 1 triliun sisanya untuk anaknya sebesar 7 triliun nah kira-kira 7 triliun itu Pak apakah langsung diserahkan ke anak umur 5 tahun jangan bahaya nih dibeliin lato-lato semua kan repot artinya kan nanti 7 triliun ini akan dipegang oleh siapa ibunya kan lah kalau ibunya gak pampil muwaris Pak nikah lagi coba bayangkan ini 7 triliun diapain kira-kira jatuh lah sang ibu makan harta anak yatim dan anak yatim itu siapa anak kandungnya sendiri jadi artinya ya bisa jadi gak tahu kalau itu sebenarnya bukan hadiah karena dia gak tahu batasan hak warisnya tapi jangan khawatir juga para ibu sekalian ketika misalnya Allah takdirkan suaminya meninggal ibu tidak berkewajiban menafkahi anak artinya dari harta 7 per 8 itu tadi itu bisa dipakai oleh sang ibu untuk memenuhi kebutuhan sang anak karena tidak ada kewajiban nafkah atas ibu kepada sang anaknya jadi artinya 1 per 8 yang itu murni milik sang ibu 7 per 8 yang bisa dipakai untuk menuhi kebutuhan sang anak tinggal nanti kalau anaknya sudah dewasa itu struk-struk pengeluarannya diberikan semua biar nanti sang anak kan nuntut mana warisan bapak saya ini nih mana kok gak ada uangnya ini struknya pengeluaran kamu dari umur 5 tahun sampai dewasa tinggal nanti yang sisanya baru serahin jadi jadilah ibu yang bertanggung jawab terhadap harta siapa anaknya hal ini berbeda pak kalau kita balik berbeda kalau kita balik misalnya yang meninggal seorang wanita wanita ini rupanya juga kaya raya karena dia menteri keuangan misalnya pak menteri keuangan kita perempuan kan kaya gak kaya kaya pak angga kan anggaplah misalnya harta warisnya 8 triliun juga ahli warisnya cuma 2 suaminya dan anak misalnya umur 5 tahun misalnya nih ya maka dalam hukum islam suaminya itu dapat 1 per 4 silahkan bisa dicek juga suaminya saya 12 sedangkan anaknya ada persisanya berapa 3 per 4 dan bedanya dengan sang ibu 3 per 4 harta waris anak ini tidak boleh berkurang sepeserpun kenapa karena kewajiban nafkah tetap dibebankan kepada ayahnya tahu perbedaannya ya mas kalian nah itulah alasannya kenapa harta waris kok dibedakan antara laki-laki dengan perempuan karena laki-laki punya kewajiban nafkah yang tidak dibebankan kepada perempuan paham bagaimana konsep islam kalau misalnya dibagi sama rata malah membolimi laki-laki karena islam tidak mewajibkan nafkah kepada pihak perempuan mungkin kita akan bisa bahas kenapa 2 banding 1 ini berlaku di dalam islam karena banyak juga yang mengkritisi konsep 2 banding 1 ini baik kemudian sama sekalian ketujuh alasan kenapa kita penting belajar ilmu waris juga untuk bisa mencegah pecahnya keluarga khususnya silaturahim atau saudara karena nabi juga pernah memprediksikan nanti menjelang hari kiamat ketika ilmu waris itu tidak ada lagi yang belajar sampai ada dua saudara bersengketa tentang masalah waris tidak ada pihak yang bisa memberikan solusi karena gak ada ilmu yang bisa diajarkan makanya saya pernah dapat cerita dari teman saya sama-sama islamnya sering juga mengisi kajian waris pernah dia itu cerita ada dua saudara bersengketa tentang harta waris nilainya itu sebenarnya bukan gak besar cukup besar sekitar 800 juta rupiah tapi karena ego masing-masing ingin menguasai sepenuhnya tidak mau berbagi akhirnya sampai membawa ke pengadilan menyewa pengacara masing-masing habis 2 miliar ini cerita dia benar-benar salahnya saya walau alam bayangkan pak gara-gara ingin egonya dipenuhi sampai gak berpikir akal sehat yang disekitakan hanya 800 juta habisnya 2 miliar nah jadi maka belajar ilmu waris ini juga menjadi penting agar tidak terjadi hal seperti ini termasuk zaman sekalian nah ini seringkali juga masyarakat kita sebenarnya mungkin niatnya baik sesama anak laki-laki perempuan biasanya biar tidak ada konflik harta waris dibagi sama rata jadi dipikirnya sama rata aman lah tapi rupanya pak ini bisa berpotensi menjadi konflik sama rata ini khususnya yang antar laki-laki perempuan ya kalau semuanya laki-laki atau semuanya perempuan gak ada masalah sama rata ini yang beda bagaimana konflik bisa terjadi pak setelah dibagi sama rata anggaplah misalnya nih ya saya kasih contoh harta warisnya misalnya 9 miliar ahli warisnya 2 anak 2 anak 1 laki-laki 1 perempuan berarti anak laki-laki berapa 2 per 3 kan berarti dapat 6 ya anak perempuan dapat 3 nah ini kalau hukum warisnya tapi mereka kemudian tidak menjalankan itu pak atau mereka gak tahu kalau pembagiannya seperti itu misalnya langsunglah dibagi sama sama rata masing-masing dapat 4 4 setengah rupanya si laki-laki ini pak hadir nih di kajian hari ini belajar dia ilmu waris wah rupanya hak saya lebih banyak daripada adik perempuan saya ah digugat gak itu pembagian kemarin itu pak pas digugat udah habis bayar hutang adiknya akhirnya yang terjadi apa konflik tapi pertanyaannya boleh gak sih sebenarnya dibagi sama rata jawabannya boleh dengan syarat sudah tahu hak warisnya dulu jadi artinya gini ketika misalnya dapat harta waris 9 miliar kemudian antara laki-laki perempuan ini bilang dek kakak ini sebagai laki-laki sebenarnya punya hak lebih banyak daripada adik perempuan adik perempuannya tadi tapi kakak ingin kemudian kita bagi sama rata yang harusnya kakak dapat 6 miliar tapi 1,5 miliarnya mau kakak hadiahkan untuk adik akhirnya setelah ngomong kayak gitu walaupun uangnya belum ada dipegang nih hanya ngomongan aja ya mungkin masih rumah belum dijual ini omongan aja maka ketika kakak bilang seperti itu akhirnya si adik yang menerima hibahnya atau hadiahnya setelah tahu hak warisnya pembagiannya akhirnya menjadi berapa? pas tengah-pas tengah nah kalau seperti ini boleh pak kalau seperti ini boleh tapi si adik langsung bilang yaudah kak saya terima hibahnya 1,5 miliar tapi langsung dinotariskan ya jadi jangan hanya ngomongan aja pak karena pas ngomong kayak gitu mungkin kakaknya lagi baik hati pak besok-besok ada masalah keuangan udah gak jadi tuh ngomongan itu karena gak ada buktinya jadi maka kalau kita ingin menghibahkan sesuatu yang nilainya besar itu jangan hanya sekedar omongan itu langsung dilegalkan lewat aturan yang ada baik kemudian ya mas kalian ya saya sedikit kita tutup ya dua masalah lagi yang ke delapan ilmu waris ini mudah dan sederhana artinya tidak ada alasan untuk kita tidak belajar kenapa aja mas kalian? karena ilmu waris ini pak khususnya terkait dengan masalah hitung-hitungan itu hanya kita hafalkan saja enam hitungan atau enam angka pecahan hafalkan saja enam angka pecahan ya atau angka desimal jadi selama ini kita belajar matematika pak ada rumus sin, kostang, akar satu, aljabar gak kepake itu ilmu waris pak gak kepake itu ilmu waris itu ya jadi hafalkan enam angka pecahan nah coba ya ikutin satu-satu pak yang paling besar yang paling besar dua per tiga yang kedua seper dua yang ketiga seper tiga yang keempat seper empat yang kelima seper enam yang keenam seper delapan ini saja yang menjadi pokok apa namanya angka yang dipakai dalam pembagian harta wanis jadi mirip seperti kita sedang bagi-bagi kue bolu lah gitu ya jadi yang paling besar dua per tiga dalam bahasa disebut tulusan itu semua ada dalam Al-Quran yang kedua seper dua atau disebut dengan nisfu yang ketiga seper tiga atau disebut dengan sulus dalam Al-Quran yang keempat seper empat atau disebut rubu dalam Al-Quran yang kelima tadi berapa seper enam disebut dengan sudus dalam Al-Quran dan yang ketujuh yang keenam sumun atau seper delapan dalam Al-Quran contohnya misalnya Allah berfirman walakum nisfu ma taroka azwajukum illam yakullahun nawalad ini surah Nisa ayat 12 Allah berfirman dan kalian wahai para suami mendapatkan nisfu setengah dari harta yang ditinggalkan istri kalau istri meninggal tidak punya anak jadi itu disebutkan dalam Al-Quran kata nisfunya jadi sekali lagi belajar inmu waris ini pak gak ada alasan untuk kita belajar karena hanya 6 angka desimal ini jadi kalau misalnya ada orang beralasan wah saya gak mau malas belajar inmu waris pusing capek karena gak paham-paham ya bukan gak paham metodenya yang salah karena kita mungkin bisa saja tidak menggunakan metode yang bisa saja cari yang lebih mudah baik dan yang terakhir ya mas kalian nah ini sebenarnya ini menggantung ini pak ya belajar ilmu waris itu yang kesembilan adalah menjawab persoalan yang di awal kita sebutkan untuk menghindari berbagai macam penyimpangan di dalam praktek pembagian harta waris jadi beberapa kasus yang tadi saya sebut itu pak ya adanya makan harta anak yatim yang gak sadar saudara menguasai harta waris saudaranya yang meninggal itu semua persoalannya cuma satu sebenarnya karena bukan cuma satu salah satunya adalah karena tidak belajar ilmu waris dan sebenarnya sih ada beberapa kasus yang saya kumpulkan ya penyimpangan-penyimpangan pembagian harta waris yang mana tentunya solusi paling utama adalah belajar ilmu waris ya tetapi karena waktu juga lah yang batasi kita penyimpangan ini mungkin kita tidak bahas ini udah jam berapa nih pak jam 1.15 ini ya ini kalau dibahas lagi ini sampai buka puasa nih pak jadi mungkin kita cukupkan ya kalau mungkin masih ada waktu saya kembalikan waktu kepada bagus ya ya Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih insya Allah Assalamualaikum Wr. Wb Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawaqina azab an-nar wa salallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih Terima kasih.